Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Laro Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam sang sabda Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 21 Desember 2021, Selasa, Pekan Advent keempat Disusun oleh Frater Aping Edor SVD dan dibawakan oleh Frater Alex Hatang SVD Selamat mendengarkan Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45 Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda Disitu, ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya Dan Elizabeth pun penuh dengan roh kudus, lalu berseru dengan suara nyaring Diberkatilah engkau diantara semua perempuan dan diberkatilah buah rahim Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku Anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan Dan berbahagialah ia yang telah percaya Sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Pencinta Sang Sabda yang terkasih Renungan kita hari ini berjudul Menyambut Tuhan Bacaan Injil yang baru saja kita dengar Bercerita tentang kunjungan persaudaraan Maria kepada Elizabeth Tentu ada banyak pesan iman yang mau ditekankan lewat peristiwa kunjungan ini Seperti Maria yang karena hubungan kekerabatan mengunjungi Elizabeth saudarinya Kita pun dipanggil untuk memberi perhatian kepada kerabat, keluarga, kenalan Dan terutama mereka yang sangat membutuhkan bantuan kita Kunjungan Maria juga perlu dilihat sebagai kunjungan kepada sesama sebagai ciptaan Tuhan Hal yang mau ditekankan disini adalah Bahwa kunjungan yang kita buat tidak boleh dibatasi oleh sekat-sekat tertentu Seperti ras, agama, suku, dan lainnya Oleh karena kita semua ciptaan Tuhan Maka kunjungan harus dibuat kepada semua ciptaan Di atas semua pesan tersebut Peristiwa kunjungan Maria kepada Elizabeth Memenegaskan respons atau sikap yang mesti kita tunjukkan dalam menyambut Tuhan Pertanyaan dasar yang mesti dijawab adalah Sikap apa yang perlu kita tunjukkan untuk menyambut Tuhan? Pencinta sang sabda yang terkasih Masa Advent memang mengajak kita untuk kembali ke dalam diri kita masing-masing Kita diharapkan untuk memeriksa kelayakan hati kita untuk menyambut Tuhan Dengan itu Mau tidak mau kita masuk dalam keheningan Kita menyepih Namun hal ini tidak berarti bahwa kita menyambut Tuhan tanpa perlu sukacita Elizabeth adalah contoh bagaimana seharusnya kita menyambut Tuhan Meskipun kita menghabiskan banyak waktu untuk menyepih selama masa Advent Kita juga mesti menunjukkan sukacita untuk menyambut Tuhan Justru persiapan kita selama masa Advent Mau mengarahkan kita untuk menjadi pribadi yang bebas Menjadi pribadi yang penuh sukacita ketika Tuhan menyambut Justru persiapan kita selama masa Advent Mau mengarahkan kita untuk menjadi pribadi yang bebas Menjadi pribadi yang penuh sukacita ketika menyambut Tuhan nanti Semoga Masa Advin menyiapkan hati untuk menyambut Tuhan pada perayaan Natal nanti Iya Tuhan, bantulah kami menyiapkan diri untuk menyambut Putramu Semoga dengan penuh sukacita kami mampu menyambut Tuhan dalam hati kami Amin Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda Kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini Sampai jumpa kembali pada edisi berikut Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santu Paulus Nedaleru Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini Tuhan memberkati kita sekalian Amin Mari dengarkan Sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santu Paulus Nedaleru Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledaleru.org Setiap kuku santu labuan baju Suba tunggu bagusi Mari batu silam dengan air kasih Supaya membuang banyak Biar Injil Tuhan selalu menyala Di tanah kubahmu Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!